Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue, Polonapitopulu. Di video gue, di channel gue, mulai sekarang bakal ada segmen yang namanya Tafir. Yaitu cerita viral. Gue bakal ngebahas cerita-cerita viral yang ada di social media atau yang ada di sekitar kita. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas video yang lagi viral di TikTok, yaitu tentang Villa Soekarno. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di at napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Kalau kalian sering pergi ke puncak atau pernah ke puncak, kalian pasti familiar banget dengan yang namanya jembatan ini. Karena jembatan ini cukup unik. Kenapa jembatan ini unik? Karena jembatan ini ujungnya ada di tengah-tengah jalan. Kalau dilihat secara kasat mata, jembatan ini berakhir di semak-semak atau pepohonan. Di jembatan itu terdapat tulisan riung gunung. Awalnya, orang-orang menyangka kalau di balik jembatan itu gak ada apa-apa. Sampai ada akun social media yang menguak misteri itu. Misteri mengenai jembatan itu pun mulai terjawab. Jadi jembatan tersebut merupakan pintu masuk menuju sebuah bangunan yang terkenal, yaitu dengan sebutan Villa Soekarno. Bangunan tersebut tepatnya terletak di kawasan Riung Gunung, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barang. Kalau dilihat dari foto-foto yang beredar, terlihat bangunan yang sangat tuas dan sudah lama tidak ditempati. Bangunan itu terlihat sangat tua dan angker, dikelilingi oleh banyak pepohonan dan semak-semak. Berdasarkan berita yang beredar di tengah masyarakat, dan warga sekitar yang tinggal di sana, bangunan ini merupakan milik Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau berhubungan dengan presiden Soekarno, seringkali dihubungkan dengan hal-hal magis. Ternyata, untuk mendapatkan info mengenai Villa ini cukup mudah. Karena tidak jauh dari lokasi Villa, terdapat rest area di mana banyak penjajah makanan dan warga yang berjualan di area tersebut. Dari hasil wawancara dengan warga, disebutkan bahwa ada cerita orang dulu, kalau presiden Soekarno sering datang ke Villa tersebut dengan menggunakan helikopter. Helikopter itu akan diparkirkan di rest area tersebut, dan presiden Soekarno akan menuju Villa melalui jembatan riung gunung. Bahkan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka masih sering melihat presiden Soekarno menaiki jembatan tersebut hingga sekarang. Agak serem juga gue nggak dengar cerita itu. Dari beberapa sumber juga mengatakan, memang di dalam bangunan ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Saat dikonfirmasi kepada penjaga Villa yang bernama Maman, ternyata tidak dapat dipastikan apakah bangunan ini masih dimiliki oleh Soekarno dan keluarganya atau tidak. Cuma katanya, pemilik Villa saat ini bernama Haji Abdul Aziz Marzuki. Dari warga juga diketahui bahwa di dalam bangunan, terdapat sebuah kamar yang tidak boleh dibuka sama sekali. Gue sempat nonton video orang yang bener-bener datang ke tempat tersebut, dan katanya memang serem banget. Jadi selama di sana, mereka ngerasa sering dilihatin terus. Tapi menurut gue mungkin wajar, karena lokasinya itu kan ada di atas tebing, dan banyak pohon, lalu ditutupi oleh semak-semak. Udah lama juga nggak ditempatin. Jadi udah pasti bakal kerasa angker dan serem. Nah bahkan katanya, kalau di lokasi ini, kalau kalian naik ke atas tangga ini, bakal ada aura dingin yang menyapa, seolah menyambut siapa saja yang bertamu ke sana. Kata masyarakat di sana, bahwa tempat itu adalah gerbang menuju alam gaib. Seorang warga mengatakan, kalau naik ke tangga itu, kita diharuskan untuk memberi salam terlebih dahulu. Karena katanya, pernah ada yang pergi ke sana tidak memberi salam, lalu mengalami kesurupan. Setelah diselidiki, ternyata bangunan yang telah dibangun oleh arsitek Sudarsono dengan pengawasan Presiden Soekarno ini memiliki dua sejarah. Selain menjadi tempat peristirahatan Presiden Soekarno, bangunan ini pernah menjadi kafe elit dengan nama Ryung Gunung Coffee House. Tetaknya yang tepat di atas bukit dengan pemandangan alam serta pengunungan yang menakjubkan, membuat si kafe ini menjadi tempat wisata yang cukup populer dan favorit pada masa itu. Kedai kopi yang satu ini disebut beroperasi dari tahun 1960 sampai 1970. Berbeda dengan kedai kopi lain, kafe yang satu ini langsung dikelola oleh Hotel Indonesia di masa itu, yang kini dikenal dengan Hotel Indonesia Kempinski. Hotel Indonesia merupakan hotel bintang lima pertama yang dibangun di Jakarta pada tahun 1962. Berlokasi di jantung kota Jakarta di sisi bundaran air mancur. Perusahaan ini juga yang mengelola Ryung Gunung Coffee House untuk para wisatawan yang berlibur ke Indonesia. Nah kalian bisa googling, ada hotel ini masih berdiri sampai sekarang. Ada arsitek video iklan yang diunggah oleh salah satu kanal Youtube yang bernama Hante Film Archives. Di sana terlihat si kafe ini sangat megah di masanya. Dan video ini juga gak kalah luput dari perhatian netizen yang terpukau dengan keindahan jembatan itu di masa lalu. Dalam video berjudul Hotel Indonesia 1961, terlihat banyak orang tengah menikmati secangkir kopi hingga makanan di Ryung Gunung Coffee House itu. Bahkan dulu tersedia paketur untuk ngopi di tempat itu. Memang di zaman dulu si kafe ini cukup terkenal, si jembatan ini diakui keindahannya oleh orang-orang di masa itu. Nah kalau dilihat dari videonya, kita bisa lihat kalau kafe itu memang ditujukan untuk orang-orang kaya. Nah tapi kenapa sampai sekarang gedung ini malah jadi terbengkalai dan gak dijadiin kafe atau tempat tinggal? Di dalam sebuah artikel Tempo dijelaskan kalau bangunan ini punya sengketa yang cukup rumit dan belum terselesaikan. Di artikel tersebut disebutkan bahwa Ryung Gunung Coffee House ini adalah tempat yang dulu dikenal sebagai tempat peristirahatan Presiden Soekarno. Pada saat itu, dalam sengketa yang sangat rumit, baik pengadilan negeri Jakarta maupun pengadilan tinggi Jakarta yang mengadili kasus, belum berhasil menyelesaikan perselisihan pihak yang mempersekretakan tempat peristirahatan itu. Sengketa yang rumit ini bermula dari kejadian 12 tahun lalu. Ada seorang pejabat sekretaria Tenggara yang bertugas sebagai kepala rumah tangga Wakil Presiden Sri Sultan Hamengke Buwono IX, yaitu Agus Sudarta, 56 tahun, mendapat fasilitas dari Menteri Pertanian berupa H membeli gedung milik BPU PPN Aneka Taman Ryung Gunung Coffee House dengan harga Rp30 juta. Untuk itu, Agus diwajibkan untuk melunasi pembayaran selamat-lambatnya 3 bulan setelah keputusan Menteri yang bertanggal 24 Juli 1982. Selain itu, Agus juga diharuskan untuk membentuk badan hukum. Langkah pertama yang dilakukan Agus adalah membentuk PT Nawa itu dengan ia sendiri sebagai prestirnya. Dalam susunan direksi terdapat nama Wayan Muller Amaya yang belakangan menjadi kunci utama dari persengketaan ini. Untuk menjual gedung itu dalam tempo singkat, Agus menadatangani kontrak kerjasama dengan Sundiman Cipta alias Tan Cimin. Dalam kontrak yang ditadatangani di depan notaris itu, Sundiman menyetor uang sebesar 10 juta dan dijanjikan keuntungan penjualan gedung dibagi rata. Ternyata, sampai hari yang ditentukan oleh Menteri Pertanian 24 Oktober 1972, gedung itu belum terjual. Sebab itu, Agus meminta perpanjangan waktu dan dikabulkan sampai dengan 24 Maret 1973. Untuk mendapat penangguhan itu, menurut Agus, dia berkorban uang sebesar 2 juta rupiah. Baru pada tanggal 29 Maret 1973 jual-beli antara pemerintah dan Agus bisa terwujud. Menurut Sundiman, untuk pembayaran harga gedung berikut tanahnya oleh Agus, dia harus mengeluarkan uang sebesar 30 juta rupiah lebih. Sehingga pengeluarannya menjadi 42 juta lebih. Sebagai imbalannya pada hari itu juga, Agus dan Sundiman membuat perjanjian di depan notaris di mana Sundiman ditunjuk sebagai pemilik gedung tersebut. Nah, di sini keruutan mulai terjadi karena Sundiman menganggap dirinya sebagai pemilik sah dari gedung itu. Sedangkan Agus menilai perjanjian itu baru berupa penunjukan belum kepemilikan. Berdasarkan perjanjian itu, Agus menuduh Sundiman menjanjikan gedung itu ke BNI 46 Cabang Melora, kemudian ke Bank Danamu. Menurut keterangan Agus di pengadilan, perbuatan itu mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi Sundiman. Agus juga merasa kecewa karena Sundiman tidak kunjung mencarikan pembeli. Sebab itu di dalam rapat direksi Enawa itu, Agus secara lisan menunjuk anggota direksinya Wayan Mular untuk mencari pembeli. Penunjukan itu kemudian dikuatkan dengan surat kuasa di depan notaris Suyatiman tertanggal 31 Desember 1979. Berdasarkan surat kuasa itu, Wayan Mular menjual coffee house itu kepada Raden Mas Tripomo sebesar 75 juta rupiah. Waduh, pantasan makin rumit ya. Menurut penggugat Sudiman, perbuatan Agus dan Wayan ini melanggar hukum. Nah tapi sebaliknya si Agus ini justru tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh si Wayan. Bahwa dia tidak tahu menahu bahwa ada pembuatan surat kuasa melalui notaris tentang jual beli antara si Wayan dengan Raden Mas Tripomo. Lalu menurut Agus, Wayan berhasil menjual gedung itu setelah berbagai surat-surat dan kunci gedung dipalsukan. Sudiman lalu juga melaporkan Wayan kekejaksaan dan kepolisian di Bogor sekitar tahun 80-an. Gedung sengata itu ternyata berpindah tangan. Tripomo menurut gugatan Sudiman kemudian mengoperkannya kepada Ama Al-Jufri, pemilik Hotel Sriwijaya. Makin rumit. Sudiman menuduh Ama Al-Jufri menjual lagi gedung itu kepada tiga orang, yaitu Adeh Hasa, Ali Ahmad, dan Hashim Haimusri. Ketiga orang tersebut itulah yang kini menguasai gedung tersebut. Pada saat itu ya, persoalan makin runyam ketika Agraria Bogor mengeluarkan sertifikat hak pakai atas tanah itu untuk mereka bertiga. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus itu pada tanggal 23 Agustus 1982 hanya memutuskan bahwa PT. Nawa itu di mana Agus dan Wayan harus membayar ganti rugi kepada Sudiman sebanyak 42 juta rupiah. Putusan itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi di tanggal 7 Mei 1984. Tapi sengketa belum selesai karena Sudiman tidak bisa menerima putusannya karena tuntutan yang dia inginkan adalah gedung itu kembali kepada Sudiman menurut keterangan pengecaranya yaitu Oto B. Hapatendang. Nah, kembali ke masa sekarang, kemarin-kemarin itu ada juga info dari Twitter yang gue lihat di mana membahas tentang kepemilikan bangunan ini. Karena ada akun yang mengatakan bahwa bangunan ini dimiliki oleh bosnya. Tapi setelah gue bikin video ini juga, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang benar atau enggaknya si kepemilikan gedung ini. Jadi kalau kalian punya update-annya tentang kepemilikannya, tentang cerita ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kira-kira nih, menurut kalian, kenapa si Vila ini bisa menjadi viral lagi di TikTok sekarang? Kalian tulis di kolom komentar. Oke, paling segitu aja dulu videonya. Kalau kalian tertarik dengan segmen-segmen ini, makanya jangan lupa untuk like dan share. Gue bakal bikin segmen Tafir berikutnya, cerita viral. Dan bicara soal Vila ini, gue jadi penasaran untuk pergi ke sana. Gimana tentang pendapat kalian? Kalian udah ada yang pernah pergi ke Vila itu? Tolong tulis di kolom komentar gimana perasaan kalian pada saat pergi ke sana. Serem apa enggak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di atnapitpodo. Sampai ketemu di cerita viral berikutnya. Dah!